Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah wa musarihan ala rasulullah La khawla wa la quwata da'billah Alhamdulillah puji syukur karyat Allah Azza wa'ala yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita khusus imat iman dan islam salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada tunjukkan kita berkinda Rasulullah SAW di penghujur akhir bulan Ramadan yang mubarak ini 1453 juga kita bersyukur kepada Allah SWT masih bertahan untuk senantiasa memikirkan persoalan bangsa ini persoalan umat yang sangat krusial karena ini menyangkut persoalan yang akan membuat implikasi seberapa sebetulnya kebutuhan pokok yang sangat diputuhkan bagi umat manusia khusus bagi rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air pada kesempatan hari ini kita akan mencoba mendiskusikan respon dari rencana kenaikan beberapa barang yakni TDL, BBM dan LPG ya sebagaimana yang sudah dirilis atau disampaikan oleh pengambil kebijakan pemerintah nah tentu ini menjadi sebuah kegelisahan siapapun ya masyarakat atau rakyat di level manapun baik di level bawah hingga di atas karena ini nanti pasti akan membawa implikasi kepada beban ekonomi tersendiri di tengah kondisi belum usainya dampak dari mantepi dan sana sini juga masih sangat berat dirasakan oleh masyarakat kita juga sangat apa mengkhawatirkan kondisi ini nanti akan juga membawa efek domino berkaitan dengan semakin meningkatnya tingkat kemiskinan dan itu juga seperti biasanya akan dibarengi oleh kejolak-kejolak sosial diantaranya adalah problem yang berkaitan dengan kriminalitas saya juga sampaikan diskusi kita siang ini yang senantiasa diberkata Allah SWT selain di live streaming oleh pusat badan analisis data juga dirilai oleh beberapa akun channel diantaranya adalah Ahmad Khosinuddin channel Mimbartub Realita TV dan Kacamata Jurnalis semoga ini menjadi bagian untuk memberikan pencerahan kontribusi pemikiran kepada problem yang sekarang ini hadir di tengah-tengah kita yang nampaknya tidak kunjung tidak kunjung usai dan nampaknya ini juga bukan persoalan yang bagian-perbagian tapi ini sesungguhnya menggambarkan persoalan yang sistemik bersama kita nanti ke depan kita akan mendiskusikan tema kita dengan Bang Agung Wisnu Wardana aktivis 98 dan Bang Muhammad Hatta Master Science MSI seorang ekonomi syariah yang biasa mengantarkan kepada kita untuk memberikan perspektif seperti apa ekonomi makro dibalik berbagai kebijakan-kebijakan yang sekarang ada untuk awal kita akan mencoba mendiskusikan ini dengan Bang Agung Wisnu Wardana baik kita akan coba sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Agung Wisnu Wardana Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Laman ya nampaknya tuntutan kemarin yang menggelora di beberapa titik di berbagai daerah di penjuru tanah air itu di atas pertimbangan multi aspek ada pertimbangan sosial budaya ada pertimbangan ekonomi ada pertimbangan politik dan tentu juga ada pertimbangan secara khusus sebagai seorang muslim seperti apa sebetulnya Sariah memberikan guidance bagaimana seharusnya nilai-nilai penyelenggaraan negara khusus terkait dengan kebijakan yang sekarang ini diambil terutama kebijakan berkait dengan BBM listrik dan energi yang lain termasuk di dalamnya adalah LPG seperti apa sebetulnya ilustrasinya dan bisa diberikan stressing point tuntutan kemarin yang berkembang di masyarakat secara khusus mungkin oleh KPAO yang kemarin yang dilakukan di Jakarta Bang Agung Nusnuardana silakan ya terima kasih saya selamat baik teman-teman sekalian Bang Hatta juga di seberang walaupun kita satu ruangan di seberang terima kasih atas perhatiannya dan kepada pemirsa PKD dan channel-channel yang lain yang masih bisa stay tune di channel ini kami ingin menyampaikan bahwa berapa waktu yang lalu ya dalam pekan ini sebenarnya ya kita melakukan respon terhadap rencana kenaikan BPM dalam arti solar perataan light terus kemudian gas LPG 3 kilo terus kemudian dari daftar listrik nah ini memang menyusul dari penyampaian Menteri Luhut Incar Panjaitan setelah lisan pada waktu itu dan kita khawatir memang benar-benar akan terjadi dan akhirnya secara resmi rencana itu disampaikan di rapat kerja DPR oleh Menteri SDM Pak Aridin Tasrif yang beberapa waktu yang lalu sekitar tanggal 12 ke sana lah ada pertemuan dengan DPR dan kita membaca begini kita tahu bersama bahwa masyarakat itu sudah terkena banyak sekali beban dan tekanan selama ini dari kontak pertama dampak ekonomi terkait dengan masalah COVID-19 yang mengenai masyarakat kita ini kan juga berdampak cukup luas banyak pengangguran kemudian terkena juga pada UMKM ini jelas clear sampai hari ini sebenarnya belum normal belum normal dirasakan oleh masyarakat masih dampak COVID-19 masih terasa dari seksi ekonomi di tengah kondisi itu kemudian kita tahu PPN juga ditingkatkan sampai 11% dan ini dirasakan betul dari masyarakat di semua lini merasakan betul akibat PPN naik 11% ini dan mulai terkena masyarakat dalam beberapa bulan terakhir kemudian ada minyak goreng yang langka dan mahal juga langsung dirasakan oleh masyarakat sampai sekarang masih terasa di tengah kondisi itu kita tahu pertama naik berapa waktu yang lalu 12.30 sampai 13.30 ini juga terasa oleh masyarakat dan itu kita tahu memicu harga-harga bahan pokok itu juga ikut naik apalagi itu terasa menjelang Ramadan kemarin terus sekarang juga semakin naik menjelang lebaran banyak faktor yang menyebabkan ini semua terjadi saya mohon maaf karena ada di depan saya lewat kalau tempat kita ada obrok-obrok pas akhir Ramadan tapi masih terdengar suara saya masih terdengar terus kita tahu bahwa Juli tahun ini itu kan tahun ajaran tahun sekolah anak-anak biaya sekolah untuk anak-anak itu kan dirasakan oleh semua orang tua dengan beberapa hal tadi sudah membebani rakyat membebani rakyat saya merasakan saya merasakan apa yang dirasakan masyarakat di Tataragibawak terkait dengan maslah ini sangat rasa sekali terus kemudian rencana kenaikan BBM gas melode TDI tentu akan menambah beban rakyat menambah beban yang semakin berat jadi ibarat rakyat itu sudah terjatuh kemudian tertimpa tanggal terjatuh juga tekanan-tekanan yang sudah terasa sampai sekarang kemudian tertimpa tanggal nah tentu dalam perspektif lebih luas kalau kita membaca apa yang akan terjadi pada Indonesia saya sangat berbahaya kenapa sangat berbahaya karena kita tahu masyarakat kita yang rentan sekali terhadap kondisi perubahan harga ini kan banyak dan ada data yang saya perlu oleh bahwa daya beli 40% kelompok pengeluaran terbawah itu turun beberapa waktu terakhir ini tentu dengan kenaikan yang ada daya beli 40% kelompok terbawah di Indonesia secara ekonomi ini juga akan terimbas sangat besar kemungkinan daya belinya akan makin turun juga terus akan beresiko terjadinya inflasi yang tembus bisa sampai 5% tahun 2022 kalau ini terus bersikeras dinaikkan nanti harga pertalit dinaikkan betul ini tentu akan beresiko sangat besar pada inflasi kita apalagi kalau dilakukan berbarengan nanti sudah lah TDL naik tambah pertalit tambah LPG solar itu secara bersamaan misalnya terjadi ini jelas akan langsung terasa oleh masyarakat sampai sekarang pemerintah belum ngasih info kapan akan dinaikkan tapi ada yang jangka pendek dan yang jangka menengah tapi informasi ini akan berjalan mulai bulan Juni sampai September kalau ini terjadi betul-betul secara bersamaan saya pikir ini beban akan sangat tinggi dan memicu inflasi kalau menurut Bima Yudhistira bisa tembus sampai ke angka 5% dan karena pertalit solar kemudian listrik LPG 3 kilo ini kan kebutuhan dasar masyarakat jadi mau tak mau masyarakat akan membeli itu karena kebutuhan dasar jadi mau tak mau pasti akan membeli itu walaupun dengan pengurangan dengan pengiritan macam-macam tetap dia akan membeli nah kalau ini dilakukan itu kan akan beribas pada naiknya angka kemiskinan nah kemiskinan akan naik jelas kalau kita membaca konteks ini ya karena ini akan beribas kepada yang lain-lain dia akan membeli dan juga akan beribas pada harga pokok yang lain dia akan mengalami kondisi naiknya jumlah angka kemiskinan di Indonesia yang efek buruk yang paling parah menurut saya ini harga pertalit solar listrik LPG 3K itu bisa beribas pada pelaku usaha UMKM menurut saya nah ketika pelaku usaha UMKM ini kan biaya produksi pasti yang akan beresiko transportasinya terutama terus kemudian biaya produksi untuk memproduk barang atau barang terutama itu kan pasti membutuhkan listrik nah ini sangat beresiko naiknya biaya produksi dan ketika ini terjadi kenaikan secara bersamaan semuanya resiko UMKM bulung tikar ini sangat mungkin terjadi sementara kita tahu 97% cerapan tenaga kerja itu di UMKM 97% di UMKM artinya kalau UMKM bulung tikar itu kan berarti ada resiko pada pengangguran juga akan meningkat karena 97% cerapan tenaga kerja itu pada UMKM yang ngeri itu menurut saya terkait dengan ini ini kan sudah diumumkan sekarang walaupun sifatnya baru perencanaan ini sudah diumumkan resiko terjadi dengan panik baying bayangan saya panik baying terutama untuk LPG 3 kilo karena LPG 3 kilo ini kan secara penjualannya cenderung terbuka jadi semakin beresiko nanti muncul kelangkaan orang bisa nimbun nah kalau terjadi penimbunan terjadi panik baying nanti kalau pun kejual juga harganya akan mahal sekali sudah langka kemudian kalau ada barang ya biayanya sangat tinggi nah ini kan bisa beresiko di tengah-tengah masyarakat atau sekarang aja untuk pertalit untuk kasus pertalit ini kan saya tidak tahu apakah jumlah produksinya berkurang yang jelas sekarang untuk pertamini-pertamini yang menjual rantai rantai pasar berikutnya setelah pom bensin ini kan pertamini-pertamini yang di kampung-kampung sekarang kan mereka tidak bisa beli dengan jirigen dan sekarang mereka dipaksa untuk menjual pertamak di lapangan itu dipaksa untuk beli jual pertamak dan kita tahu di pom-pom bensin sekarang ini sudah mengular untuk antri pertalit ini kalau kita lihat sekarang mengantri betul untuk pertalit pertanyaan saya apakah ini volumenya dikurangi sampai sekarang data belum dikeluarkan tapi bisa juga nanti pemerintah itu melakukan strategi pertamak tetap pertalit harganya juga tetap tapi pasokannya dikurangi seperti halnya kayak premium beberapa waktu yang lalu kalau ini terjadi mas ini kan juga terjadi pasokan berkurang di lapangan ya antri akan panjang nah ketika antri akan panjang ini yang saya khawatirkan yang poin berikutnya itu gejolak sosial karena ini sudah menyangkut masalah kebutuhan pokok ditambah tadi PPN naik berarti nanti selain harga dasarnya akan berpengaruh pada harga-harga bahan pokok yang lain pasti akan naik juga terus anak-anak sekolah akan masuk di bulan Juli terus kemudian apa namanya migor juga ternyata belum terselesaikan bisa jadi nanti ke depan saya yang khawatir itu gejolak sosial gejolak sosial yang harus diwaspadai karena konflik horizontal antara masyarakat itu bisa muncul contoh sederhana mungkin kriminalitas bisa meningkat pembegalan bisa jadi pencurian atau kriminalitas yang lain yang terkait dengan masalah perut dan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat ini akan meningkat proses kriminalisasi kriminalitas maksud saya dan ini bisa menimbulkan konflik horizontal karena muncul ketimpangan yang sangat besar nanti antara orang yang punya dengan orang yang tidak punya ini ketimpangan semakin meningkat ketika ketimpangan semakin meningkat terus kemudian di lapangan kriminalitas juga semakin meningkat ini resiko yang akan terjadi bisa memicu krisis sosial dan kalau sudah masuk ke krisis sosial aku ngeri banget apalagi kalau kita membaca lebih jauh lagi bahwa sekarang ini kalau mau dibaca apakah negeri ini memiliki stok anggaran yang cukup untuk memenuhi semua kondisi yang ada sekarang ini masih menjadi pertanyaan hari ini kita tahu pegawai negeri sekarang mengalami secara gaji ke-13 diundurkan waktunya diundurkan artinya ada peluang memang negara lagi kosong anggaran peluang kemungkinan ada kosong anggaran di tengah kita tahu harga minyak dunia memang tinggi pemerintah mengatakan bahwa dirinya terbebani oleh subsidi subsidi yang meningkat karena harga minyak dunia meningkat maka dia tentu harus menganggarkan subsidi meningkat saya ingin baca di kontek ini dulu walaupun di sisi yang lain nanti saya juga punya data yang menurut saya kata subsidi itu menjadi pertanyaan tapi anggap saja bahwa negara harus berjarah-darah mencukupi subsidi karena kita tahu bahwa hari ini harga minyak dunia memang turun di harga 100 turun dari angka 113 ribu USD per barrel kalau yang tinggi kan Maret kemarin 113 ribu USD per barrel kita turun mungkin sekarang sekitar angka-angka 100 mungkin Bung Hatta nanti punya data yang lebih lengkap tapi seingat saya masih ada di angka-angka 100 atau mungkin di bawah 100 di APBN kita dipadok dengan angka 63 apa namanya 63 USD per barrel kita tahu angka angka sorry 113 USD per barrel yang tinggi berapa waktu yang lalu sementara patokan di APBN kita kan 63 USD per barrel sehingga asumsi-asumsi yang ada ini dengan asumsi bahwa kita impor impor apa namanya minyak mentah itu antara 30 sampai 45 persen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri karena ke dalam negeri kita itu angkanya sekarang paling per hari itu bisa mencapai antara 500 sampai 800 barrel per hari antara 500 sampai 800 ribu barrel per hari sementara kebutuhannya itu di atas 1 juta barrel per hari artinya kekurangan ini itu ditombokin dengan dengan impor nah ketika impor ini harganya kan berbeda harganya berbeda kalau 63 disana 113 misalnya ya berarti kan angkanya terpau jauh ketika angkanya terpau jauh ini kan resiko untuk pemberian subsidi meningkat misalnya contoh dulu harga keekonomian perintamak itu di angka 15 ribu sampai 16 ribu sementara negara menjual sekitar 12 setengah asumsinya berarti dengan konteks ini subsidi terjadi kan 16 ribu kurangi 12 setengah berarti sisanya itulah yang dianggap subsidi oleh negara nah inilah yang dianggap berdarah-darah oleh negara karena berarti negara harus mengeluarkan anggaran memenuhi subsidi ini ya kan nah kemungkinan kebutuhan untuk memenuhi subsidi ini kan antara sekitar 400an 200an triliun nanti yang pas Bung Hatta mungkin punya data 200 sampai 400 triliun rupiah ya untuk memenuhi penambahan subsidi ini dan ini dianggap negara berdarah-darah tidak mampu untuk memenuhi subsidi ini sehingga menurut pandangan Pak Arifin Tasrib dan beberapa kalangan di SDM harus dinaikkan harganya sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi ini ditambah kita tahu bahwa negara ini harus bayar bunga utang di jatuh tempo tahun ini itu 405 triliun rupiah 405 triliun rupiah sementara di sisi yang lain saya dapat informasi bahwa untuk keperluan mencetak uang itu IMF juga jagain agar tidak dilakukan lagi oleh Indonesia dengan beberapa problem lah yang terjadi sehingga Indonesia nggak bisa melakukan cetak uang dan kondisinya kan semakin parah lagi sementara Indonesia ketika akan mencukupi subsidi dalam persepsi pemerintah mencukupi subsidi dalam persepsi pemerintah itu harus ngutang lagi atau menaikkan pajak kita tahu pajak PPN 11% kemarin itu ternyata tidak bisa mendongkrak pemenuhan APBN kita nah akhirnya kan harus utang nah ada informasi yang berkembang bahwa utang sekarang juga nggak bisa dia minta utang ke Cina nggak dapat utang ke IMF nggak bisa diperoleh sehingga kondisi itu benar-benar parah dalam bayangan banyak pihak ditambah kebocoran anggaran nah kebocoran anggaran itu di order baru 30% saya mendapatkan info itu dari dari sumber yang mungkin nggak mau disebutkan itu bisa sampai 60-70% kebocoran anggaran kering sekali kalau kita baca di kontek ini ya nah membaca ini semua saya melihat memang kondisi negeri ini sedang tidak baik-baik saja hari ini tidak baik-baik saja hari ini sehingga mereka memaksa diri ya nggak bisa tidak ini harus dinaikkan harga BBM Pertalit Solar kemudian TDL yang sudah sekian lama katanya nggak naik terus kemudian gas LPG yang melon itu itu yang kemungkinan akan berimbas karena negara sudah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mensubsidi itu semua nah berapa waktu yang lalu saya mikir juga berpikir saya awalnya sederhana saja karena seorang aktivis tentu tidak memiliki data secara optimal yang perlu saya sodorkan tetapi dalam batin saya sederhana gini Mas Lamert kalaupun Indonesia itu impor impor itu kan berarti impornya itu kan sisanya yang kurang anggap saja saya pakai data tahun 2020 kita masih 700 ribu barrel per hari kebutuhan minyak sekitar 1 jutaan asumsi berpikir saya dengan data tahun 2020 impor itu 30% berarti kemampuan produksi dalam negeri masih 70% ya kan saya langsung mikir di otak saya sebenarnya berapa biaya produksi 70% ini gitu kan berapa sebenarnya biaya produksi 70% ini gitu kan karena sampai hari terakhir itu saya gak mendapatkan data akhirnya dapatlah data dari teman kita yang mencari dan kita akhirnya temu dari apa namanya data yang kita dapat dari jurnal internasional Restart Energy UKU itu kita dapat data bahwa biaya produksi ongkos produksi ongkos produksi untuk pengoboran di Indonesia itu di angka 19,7 USD per barrel 19,7 USD per barrel satu barrel itu sekitar 159 liter kan 19,7 USD per barrel sementara harga minyak dunia kan 100 sampai 113 USD per barrel ini kan beda jauh gitu berarti kan nah kemudian ketika data itu saya lempar ke publik banyak orang menyanggah gak seperti itulah gitu oke akhirnya terakhir saya nyari lagi ternyata SKK Migas itu pernah mengeluarkan data yang mencengangkan tahun 2020 di 2020 SKK Migas itu mengeluarkan data bahwa ongkos produksi itu jauh di bawah harga ICP Indonesian Crude Oil jadi harga minyak dunia yang tertulis di dalam APBN kita itu kan ICP namanya dan ongkos produksi kita itu jauh di bawah ICP nah SKK Migas tulis yang paling rendah tahun 2020 itu 4 USD per barrel plak saya langsung kaget ya 4 USD per barrel itu paling rendah paling tingginya sekitar 26 USD per barrel di rata-rata oleh SKK Migas ketemu 20 USD per barrel ya seimbang dengan dengan angka yang dikeluarkan oleh Restart Energy tadi kan jadi Restart Energy mulai ke 19,7 kemudian SKK Migas mengeluarkan rataan 20 USD per barrel itu ongkos produksi logika berpikir saya kan jadi jadi mikir harusnya dalam perspektif kalau ini pelayanan kalau ini pelayanan kalau ini pelayanan yang dihitung harga minyak dunia itu harusnya harga yang kita impor bukan harga yang kita bor di Indonesia harga yang kita impor karena kalau harga yang kita impor kan harga minyak mentah kalau harga minyak mentah oke lah kita pakai harga internasional 113 atau 100 USD per barrel kan gitu ya tapi kalau ngebor sendiri di tanah kita sendiri ongkos produksinya kan harusnya pakai ongkos produksi yang segitulah 19,7 USD USD per barrel nah SKK Migas bahkan mengeluarkan di kuartal 1 tahun 2021 itu lebih mencengangkan lagi bahwa ongkos produksi di Indonesia di kuartal 1 2021 itu 11,88 USD per barrel luar biasa ini ini angka yang yang harus dibuka maksudnya ke publik yang begini ini gitu loh jangan sampai ditutup-tutupi gitu ya nah setelah saya telusur terakhir itu di data kita sebentar mas saya minta waktu ya untuk buka angka kita supaya gak salah saya menyebutkan karena soal angka-angka ini penting nih kalau Bung Hatta ini enak nanti membacanya dia keluarkan angka-angka enak kalau saya harus mikir dulu keluarin angka ini nah ini di tahun 2020 Pertamina itu masih memiliki suple ya dia memiliki suple itu 56% 56% setelah dia menguasai blok rokan yang dulunya dikelola oleh Chevron jadi 56% tahun 2020 itu konsesi pengelolaan lapangan migas itu dimiliki oleh Pertamina berarti sisanya 44% itu dimiliki oleh asing termasuk di dalamnya seperti mobil oil mobil oil atau mobil ceku LTD yang memiliki produksi paling besar itu berarti 44% saya langsung ngejar lagi mikir saya 44% ini kan milik asing berarti terus mereka diangkai berapa saya baru tahu ternyata KKKS ini kontraktor kontrak kerjasama Hulu Migas itu minta dibeli oleh Pertamina dengan harga minyak mentah dunia jadi ngebor di Indonesia mereka ini ya dapatkan minyak di Indonesia cuman kepemilikannya oleh KKKS yaitu kontraktor kontrak kerjasama Hulu Migas yang jelas ini asing rataan itu minta dibeli oleh Pertamina dengan harga minyak mentah dunia ya bener lah kalau kayak gitu empot-empotan menurut saya empot-empotan kita ini pasti empot-empotan lawung kita ini bisa kok kenapa kok kemudian dulu kan pernah sampai 80% konsesi Hulu Migas itu diserahkan pada asing berarti ini persoalan kalau begitu ini persoalan kalau gitu akhirnya saya mikir lagi nyari info sebenarnya kita itu masih punya cekungan hidrokarbon itu berapa ternyata Indonesia itu punya 128 cekungan hidrokarbon sebentar mas saya tutup ini dulu saya harus keluarkan karena saya pakai HP saya coba buka data yang saya perlu di SKK Migas berapa sebenarnya kandungan cekungan hidrokarbon kita ini ya supaya kita clear mendapatkan data saya minta izin sebentar saya buka dulu berdasarkan data yang kita peroleh itu kita masih punya cekungan hidrokarbon dimana nanti minyak dan gas bisa diperoleh dari situ ternyata cukup lumayan masih mas mas bentar minta izin sebentar saya bentar mas ya izin sebentar biar gak keliru saya ngebutin angkanya oh ya nih jadi Indonesia itu masih memiliki 128 cekungan hidrokarbon yang diproduksi baru sebanyak 20 cekungan nah 27 cekungan lainnya sudah ada temuan tapi belum diproduksi jadi yang sudah diproduksi 20 27 itu sudah dieksplorasi dapatlah bahwa ada kandungan di situ tapi belum diproduksi lalu 13 cekungan belum ada temuan dan 65 cekungan 68 cekungan belum dibor eksplorasi sampai sekarang artinya kalau melihat data ini 20 cekungan yang baru dieksploitasi 27 cekungan sudah dieksplorasi tapi belum diproduksi nah sisanya ini peluang untuk dieksplorasi lanjutan dan membaca dari sini sebenarnya minyak Indonesia itu masih memungkinkan untuk dikejar sampai di atas 1 juta barrel per hari itu masih memungkinkan untuk dikejar ke sana nah sekarang kemudian pertanyaan menggelitik kita kan mau gak kita mengejar itu mau gak kita mengejar itu sehingga kita benar-benar mandiri secara energi kalau bayangan saya memungkinkan dilakukan itu memungkinkan kalau kita mau seriusi untuk mengejar itu cuman ternyata dibutuhkan anggaran kurang lebih 2700 triliun rupiah 2700 triliun rupiah ini yang saya yakin rezim negeri ini pasti nangis-nangis begitu bicara 2700 triliun nah ini titik persoalan titik persoalan berikutnya ternyata kenapa sih kok kita itu impor minyak mentah dan ternyata tidak hanya minyak mentah BBM-nya juga impor gitu ya BBM-nya juga impor ini ternyata karena kilang kita ini mas kilang kita itu parah-parah semua dibilang ya gitu jadi tidak semua mampu diproduksi oleh kilang miripnya Pertamina karena sudah tua-tua efisiensinya tidak bagus gitu ya nah pertanyaannya kan kenapa kilang-kilang ini tidak diperbaiki ternyata balik lagi ongkosnya lagi ternyata ongkosnya itu cukup tinggi ya kira-kira 250 miliar per kilang minyak itu berarti kalau membaca itu pusing lagi kalau ngomongin 250 miliar per kilang ini tetapi saya mikirkan kalau ini memang mau diseriusi kenapa kok rumit-rumit dengan IKN misalnya ya kenapa kok rumit-rumit dengan kereta cepat Jakarta Bandung terus kemudian kenapa bingung-bingung dengan bangun jalan tol yang gede-gedean gitu loh kenapa anggaran itu enggak kita lewatkan ke sana saja ini pertanyaan saya menggelitik terkait dengan data tadi karena kalau kita itu benar-benar membiayai sendiri memproduksi sendiri asumsi saya itu pakai ongkos produksi yang 19,7 USD per barrel tadi hitung-hitungan saya kita tanpa impor maka kita itu bisa memproduksi minyak mentah bisa memproduksi minyak mentah itu dengan angka Rp1.772 per liter Rp1.772 per liter aku pakai angka yang moderat ya 19,71 USD per barrel biayanya segitu coba kalau kita angkanya lebih ke bawah lagi 11 USD per barrel lebih gaya lagi menurut saya anggap saja itu ditambahi dengan biaya penghilangan dan sebagainya saya dapatkan data dari keputusan Menteri SDM ternyata mereka sudah menetapkan bagaimana menghitung biaya penghilangan pengadaan termasuk dalamnya penyimpanan sampai distribusi ke pompom bensin itu ternyata untuk pertamak itu dipatok dengan harga Rp2.000 per liter kalau pertalite itu Rp1.800 per liter kalau dengan angka demikian maka pertamak itu bisa diproduksi oleh Indonesia dengan harga Rp3.772 Rp3.772 per liter kalau pertalite itu bisa di bawah itu bisa di bawah itu kurang lebih kalau minyak mentahnya Rp1.700 kemudian biaya penghilangan pengadaan penyimpanan sampai ke pompom bensin itu Rp1.800 berarti ya kurang lebih Rp1.800 sama Rp1.700 ya kurang lebih Rp3.500an 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 per liter saja itu sangat memungkinkan menurut saya bisa dilakukan dengan pola begitu walaupun ketika saya ngomong begini itu jangan provokatif banget dong oke kalau nggak provokatif kita tambah biaya impor tambah biaya impor dengan 30% itu biaya impor saya masih ngitung-ngitung kalau biaya impor plus tadi Pertamina KKKS KKKS tetap dengan angka angka 19,7 USD per barat tidak dibeli dengan harga minyak dunia kalau dibeli dengan harga minyak dunia ya angkat tangan tetap saya ingin menghargai dengan harga Pertamina mengeksploitasinya menghasilkan minyak mentah itu saya menemukan angka juga yang masih wajar sekitar angka itu sudah tambahi impor itu masih di angka 7.200 7.400 mas ya Pertalite itu 7.200 Pertamak itu di angka 7.400 itu masih memungkinkan dengan biaya begitu artinya dengan biaya segini tidak perlu dinaikkan itu sudah saya tambahi PPN 10% sudah saya tambahi lagi dengan pajak yang diambil oleh pemerintah daerah sekitar 5% itu paling harganya segitu mas 7.400 atau 7.500 untuk Pertamak dan kemudian 7.200 untuk Pertalite sekali lagi ini asal dihitung impornya saja yang dibiayai dengan biaya harga minyak dunia semua dalam negeri mau KKSK dan sebagainya itu dengan biaya produksi dalam negeri KKSK service service cost aja mereka diminta apa ya biaya inilah biaya ngebornya lah yang kita minta ke mereka jadi ibaratnya kita nyewa mereka untuk ngebor di Indonesia kepemilikan masih menjadi milik Indonesia misalnya saja ya masih menjadi milik Indonesia maka hitungan saya masih masuk akal 7.200 sampai 7.500 nah pertanyaannya akhirnya gini kan saya akhirnya dengan detailin angka-angka ini jadi mikir gitu waniora Indonesia nyetop tuh KKSK itu ya kontraktor kontak kerjasama itu harus stop baru kemudian membiayai dari 2.700 apa 2.700 triliun tadi itu kita kumpulkan untuk membiayai minyak kita sendiri minyak dan gas sendiri kebayang ini langkah-langkahnya untuk bisa mendapatkan angka ini nah itu semua diefisiensikan semua diefisiensikan kemudian nanti digunakan untuk membiayai ini kalau nggak cukup kita galang wakaf dari seluruh masyarakat Indonesia itu sangat memungkinkan dilakukan pola ini tapi pemerintahnya mesti dipercaya sama rakyat kalau pemerintahnya model gini ya mau pandeng mau wakaf ya nggak dipercaya dengan pola seperti itu nah ini yang harus diselesaikan nah nanti saya pikir juga harus diselesaikan terkait dengan harga minyak dunia saya pikir kita harus stop lah mengangkai memberikan angka pada minyak kita sendiri dengan harga minyak dunia toh hari ini juga kenaikan satu dolar harga minyak dunia itu ternyata memberikan tambahan input untuk APBN kita loh ternyata kurang lebih 4 miliar besar sekali angkanya itu kenaikan satu dolar sehingga terkumpulkan kenaikan kemarin dari 63 menjadi berapa itu menjadi sekitar 113 ini ketemulah angka sekurang lebih 20 triliun 20 triliun itu harus terbuka dong pemerintah bahwa ada neto ada surplus neto yang masuk ke APBN sebesar 20 triliun dengan kenaikan harga minyak dunia kemarin kemana angka ini pertanyaan kan gitu ya kemana angka 20 triliun ini ini kan wajar kita mempertanyakan itu nah sebagai aktivis saya mungkin gak perlu data yang agak detail dengan data yang seperti ini saja pertanyaan saya menggelitik akhirnya kan pertanyaannya harus dijawab kenapa Indonesia kalut kayak begini kenapa Indonesia akhirnya kalang kabut rusak semua kayak gini memang problem sejak akarnya menurut saya ini sudah liberalisasi sektor hulu dengan memberikan kontrak kontraktor kerjasama hulu migas kepada asing ini persoalan walaupun sekarang di angka 44% tetap itu menurut saya bermasalah karena karena sisa hidrokarbon cekungan hidrokarbon itu bisa dimakan juga oleh oleh asing itu nanti mas kalau gak serius di hulu migas ini yang kedua hilir migas menurut saya hilir migas ini sekarang kan di liberalisasi dengan bahasa harga keekonomian padahal harga keekonomian itu kan mengikuti harga minyak internasional menurut saya dengan konteks seperti ini ini semua harus mulai diluruskan sekarang sehingga kemarin saya dikasih kritik mas jangan nolaklah mengecam saja kalau mengecam itu ibaratnya masih empati masih empati pada negara yang lagi bingung sekarang nyari duit dan cukup ngecam enggak aku bilang nolak karena kalau saya ngecam itu berarti saya gak kritik sistem saya ngekritik orang saja nanti ganti orang bisa kecamannya bisa diperbaiki gak bisa ini sudah sistem sudah sistem betul kalau kita gak luruskan dari mulai hulu sampai hilirnya persoalannya akan terjadi kalau ngomongin listrik ya ngomongin BBM karena biaya pokoknya untuk listrik itu dari BBM ya wajar itu dinaikkan lagi sehingga dari konteks ini saya benar-benar menolak konteks itu walaupun akhirnya nanti mungkin orang menganggap gak empati pada pemerintah ya saya mungkin gak empati pada pemerintah hari ini karena pemerintah juga gak empati pada rakyat nah gak jujur pada rakyat ditambah sekarang ini komoditas komoditas ini kan harga dapat tinggi semua mas batu bara ya sawit kemarin CPO terus minyak ini kan rezeki nomplok semua kemana rezeki nomplok ini siapa yang dapat yang dapat kan oligarki aja semuanya kan sementara rakyat diminta bulung kuming gak karuan seperti sekarang ini kan nah maksud saya dengan kondisi yang ada ini saya tetap nolak itu semua nanti diperkuat oleh Ustadz Hatta ya dengan data-data yang lebih hebat dari beliau tapi saya sebagai aktivis dengan data saya sudah cukup untuk bilang cerita terbuka dan kalau pemerintah mau menyanggah data-data yang saya ungkapkan tadi silahkan saya senang sekali dan saya malah butuh keterangan itu saya butuh keterangan itu kapan waktu kan yo empati lah mas Agung itu kan mereka juga import oke import berapa yang di dalam negeri berapa ayo kita buka kalau dalam negeri memang ongkosnya murah kenapa dimahalkan nah itu bahasa saya sehingga bahasa aktivis saya tetap nolak semua tadi saya akan kerahkan masa kapanpun sampai nanti setelah lebaran masa turun aksi untuk nolak ini begitu Bang kira-kira ya terima kasih Bang Agung Nampaknya ini persoalannya persoalan sistem tidak sederhana yang dibayangkan bukan hanya soal pilihan kebijakan tertentu yang dilakukan dari regime tapi ini persoalannya sangat fundamental karena terkait tadi diantaranya adalah liberalisasi di hulu dan liberalisasi di hilir baik sektor listrik migas maupun LPG saya tidak mengerti kalau LPG seperti apa ya pengelolaannya tapi kemarin ketika kita bicara soal BBM kita sudah mendapatkan gambaran misalnya dari Pak Marwan Batubara termasuk juga kalau dalam aspek pengelolaan sektor listrik misalnya itu kita juga bisa mendapatkan gambaran memang sudah sedemikian kompleks persoalannya liberalisasi itu dominasi liberalisasi itu tadi Bang Agung juga menyampaikan persoalan yang lain adalah soal kebocoran anggaran yang tidak kalah krusial di tengah implementasi kebijakan yang ada sekarang termasuk juga skala prioritas di tengah fokus harusnya menyelesaikan persoalan fundamental yang terkait dengan perform layan rakyat mestinya skala prioritasnya itu lebih dititikberatkan ke recovery persoalan ini tidak kemudian memunculkan prioritas-prioritas kebijakan-kebijakan yang lain misalnya di antara NKN kereta cepat Jakarta-Bandung dan sebagainya yang tidak karena krusial menurut saya juga soal ketersediaan anggaran anggaran itu sudah sudah benar-benar sesuai dengan hadiah yang diharapkan dan Pacek ini menekan menekan rakyat dan kemarin Pak Puat cukup mempresentasikan bahwa HPP tidak cukup signifikan untuk bisa menggenjot sektor pendapatan dari sektor Pacek ini nah kalau itu kemudian tidak bisa dilakukan ya tentu utangan kalau utang ini kan semakin menurut saya akan semakin meningkatkan beban toh juga akhirnya yang bayar tentang itu kan dari Pacek dan sumber-sumber pendapatan yang lain yang bisa dikrit oleh negara dalam perangka untuk memenuhi kebutuhan Nabi BN saya akan mencoba sebetulnya saya ingin tanya satu lagi nanti saya tanyakan di akhir aja ke Bang Agung Isnuwada soal kemungkinannya apakah ke depan itu yang mungkin dilakukan pemerintah itu adalah menaikkan harga atau dia kemudian mengambil pilihan tidak dinaikkan tapi di supply-nya dibatasi sehingga kelangkaan itu akan muncul dan tetap saja itu menjadi satu PR yang ada di masyarakat jadi bukan tersendiri rakyat tapi saya akan tanyakan di akhir kita akan coba beralih ke Bang Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Muhammad Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang menarik itu pertanyaannya kenapa kok bisa dilematis gitu loh seandainya pun ganti regime itu saya kira regime yang berikutnya itu tidak akan bisa menghadirkan satu solusi yang mendasar yang komprehensi kecuali tambah sulam tambah sulamnya adalah diantara yang menonjol BLT lah itu yang sangat mungkin akan dilakukan sementara dilemah subsidi terhadap barang kemarin diantaranya adalah tidak langsung menyentuh ke masyarakat itu akan menjadi bagian dari pusaran tersendiri diantara proses produksi dan distribusi yang kembalinya ke pusat juga dan begitu seperti apa Bang Muhammad Tata bisa diilustrasikan gambaran kebijakan kok maju kena mundur kena begini regime ini sekarang dan memang harusnya nemenklaturnya menurut saya tolak karena ini tolak terkait dengan gestur regime maupun sistem yang diadu sebagai referensi atas berbagai kebijakan yang ada sekarang silahkan Bang Muhammad Tata bisa dipresentasikan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Agung Wisnu Wardana dan Pak Selamat Sukianto yang kami hormati dan dimanaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini persoalan BBM LPG tabung 3 kg listrik masuk CPO itu kira-kira kalau kita satukan pakai kata energi saja karena ini energi BBM energi LPG energi listrik CPO juga demikian nah kalau kemudian tadi disinggung bahwa apakah ini nanti berganti rezim rezim yang satu ke yang lain gitu ya nanti apa akan bisa selesai persoalan energi ini ya tadi disinggung juga bahwa apa paling-paling nanti BLT gitu ya paling-paling BLT ya memang itu nampaknya menjadi andalan ya BLT padahal kita BLT sendiri kita mengetahui bahwa itu hanya menyangkut sekitar 30 juta rakyat Indonesia yang memang yang punya pendapatan tidak lebih dari 500 ribu itu gitu ya hanya sekitar 450 ribuan dalam sebulannya sementara bicara tentang energi ini kita tahu itu menyangkut seluruh hajat hidup orang banyak tidak ada tidak ada satu orang pun ya di dunia ini yang tidak berkaitan dengan energi gitu ya jadi seluruh aspek hidup kita berkaitan dengan energi jadi itu sebuah kalau bahasanya lain kan aksioma gitu ya aksioma pernyataan yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya semua akan sangat terkait dengan energi jadi sehingga kemudian tidak layak juga kemudian dibedakan antara orang kaya dan miskin apalagi kalau kita tahu yang namanya energi itu nanti akan masuk ke dalam yang namanya biaya produksi gitu biaya produksi naik tentu harga-harga barang hasil akhirnya outputnya juga akan naik dan itu semua tadi dikarenakan dia mengkonsumsi energi maka berarti semua barang naik ditambah lagi dengan kebijakan PPN yang juga PPN itu kan menyasar setiap konsumsi setiap konsumsi konsumsi barang maka itu juga akan otomatis akan mengenakan kenaikan terhadap barang-barang yang dikonsumsi masyarakat meskipun pemerintah masih mengecualikan beberapa jenis barang nah jadi seperti itu dulu respon kami dari Pak Selamat mungkin lebih jauh bisa diilustrasikan seperti apa sebetulnya gambaran ekonomi makronya sehingga pilihan yang sekarang ini ditempuh diambil dengan menaikkan harga barang itu harus dilakukan mau tidak mau atau kalaupun misalnya tidak dilakukan tadi seperti yang diproyeksikan atau diprediksikan oleh pengakum Wisnuwardana tetap harganya tetap tapi langka barangnya kenapa kok nggak bisa keluar dari itu bisa dijelaskan bagaimana sebetulnya kondisi ekonomi makronya oke mohon izin menampilkan slide supaya lebih tergambar nah kira-kira begini apa gambaran jadi kita akan apa sebentar ini karena pakai slide ini kadang jadi kita itu berada dalam dalam kondisi dimana tidak bisa lepas dari dunia internasional tidak bisa lepas dari dunia relatif sebenarnya bisa sebenarnya bisa nah kondisi kita sekarang itu kan seperti ini apa kita berada kenaikan harga barang dan harga barang kenaikan harga barang di tingkat dunia sejak tahun 2021 meskipun itu pandemi masih begitu gentingnya begitu buruknya itu sudah ada kenaikan harga barang dan jasa harga barang kami mencatat kenaikan itu bisa kalau di harga minyak itu itu sekitar 90 95 sebentar saya tampilkan data 9 70 70,4 US Dollar rata-rata tahun 2021 tahun 2001 70,44 US Dollar minyak mintah crude oil merk brand merk brand kalau West Texas Intermediate itu sekitar 67,96 US Dollar per barrel naik lagi tahun 2021 2022 2022 2022 2022 ini average rata-rata itu sekitar 98,96 US Dollar sampai bulan Maret untuk brand crude oil yang jenis brand kalau jenis West Texas Intermediate 94,45 US Dollar per barrel jadi naik sekitar kalau 2021 naik 66,5% 2022 itu naik 40,5% nah itu untuk untuk energi dan ini memang merata ini seluruh seluruh jenis komoditas ini data dari apa Bank Dunia yang saya gunakan untuk makanan untuk makanan itu juga mengalami kenaikan begitu pula minuman seperti kopi Arabica misalnya tahun 2021 2020 ini juga mengalami kenaikan nah oleh karena itu kemudian jadi Indonesia itu nanti akan dihantam dari sisi ini food, oil, and gas dan kita kan punya punya apa tadi punya makanan yang juga supply sendiri ada tidak semuanya semuanya kan impor ya nanti betul tidak semuanya impor tetapi nanti kita lihat lagi meskipun dia kita tidak semuanya impor mari kita lihat bebannya ke pemerintah dan masyarakat seperti apa nah dari sisi yang lain ya ini kalau dari sektor real dari sisi dari sisi monitor kita juga akan dihantam oleh apa yang namanya pergerakan suku bunga acuan the vet jadi suku bunga the vet ini kan nanti akan naik sudah naik dan bahkan dalam 2022 ini akan berapa kali nanti kenaikan nah itu nanti dua channel dua jalur yang nanti akan menghantam Indonesia nah dalam hal ini kalau kita kembali yang tadi yang saya sampaikan di slide di awal jadi persoalan persoalan energi ini energi yang tidak stabil dan mahal ini kalau tadi Pak Agung sudah menyampaikan atau mereview dari sisi supply and demand bahwa bahwa ada ada supply di Indonesia yang bermasalah ada supply yang bermasalah masalahnya adalah misalnya tadi misal produksi yang kurang kenapa produksi yang kurang karena eksplorasi eksploitasi yang 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 juga masih minim apalagi kenapa masih minim urusannya nanti soal soal dana soal soal pendanaan pembiayaan nah sebenarnya kalau kita bicara energi ini itu kasus studi kasus yang paling menarik saya pikir menurut saya yang paling menarik itu adalah CPO yang paling menarik itu CPO jadi apa CPO ini kita tahu kita surplus gitu kita surplus kita surplus mari kita lihat datanya CPO ini kan kita produksi berapa 2021 45,8 juta ton konsumsi dalam negeri domestik 15,8 juta ton 16 juta ton ekspor 30 juta ton dua kali lipat kita ekspor daripada konsumsi domestik bahkan kita meskipun sudah konsumsi sudah ekspor kita juga masih surplus sekitar 290 ribu 290 ribu bayar tapi kenapa kemudian harga CPO nya mahal eh ya harga CPO nya mahal kenapa kemudian bahkan langka langka dan bahkan mahal kenapa ini terjadi nah ini saya pikir sangat perat kaitannya dengan yang namanya apa nah ini seharusnya kan kita yang ini ya di bawah ini ya itu lebih diutamakan domestik itu diutamakan oleh konsumsi untuk konsumsi domestik jadi konsumsi domestik produksi domestik misalnya 200 gitu ya maka 50% lebihnya katakanlah kira-kira begitu itu harus untuk konsumsi domestik terlebih dahulu ada DMO misalnya domestik market obligation bukannya pemerintah juga sudah melakukan DMO betul kemarin itu sudah melakukan DMO tetapi kenapa kemudian harganya masih mahal kenapa harganya masih mahal itu karena kemudian kita menggunakan mekanisme harga internasional patokannya patokan harga internasional seharusnya apa seharusnya yang namanya produksi domestik ini produksi domestik ini ini harusnya apa harusnya menggunakan mekanisme harga domestik juga dong tidak usahlah ikut mekanisme internasional karena kalau kita mengikuti mekanisme harga internasional berapapun produksi domestik kita itu kemungkinan besar tidak akan cukup kemungkinan besar tidak akan cukup kenapa mari kita lihat misalnya kasus yang namanya bitcoin bitcoin atau cryptocurrency konsumsi listrik bitcoin atau cryptocurrency itu itu menlebihi sebuah negara seperti Argentina Argentina itu penduduknya sekitar 45 juta jiwa tetapi konsumsi listrik dari bitcoin cryptocurrency itu bisa menlebihi dari sebuah Argentina karena memang konsumsi konsumsi dunia itu yang tengah diatur dengan ekonomi yang kapitalistik liberal ini maka konsumsinya itu adalah konsumsi yang sangat boros konsumsi yang sangat boros maka produksi berapapun kita di Indonesia secara domestik itu tidak cukup untuk mensuplai dunia maka seharusnya adalah nalar rasional kita adalah produksi domestik itu harus untuk konsumsi domestik dulu diutamakan jadi kalau produksi domestik 200 120 nya 120 misalkan disederhanakan 120 ton nya itu untuk konsumsi domestik jadi konsumsi domestik berapa? surplus 20 ton sisanya 80 ton itu bisa digunakan untuk ekspor karena kalau dalam perspektif ekonomi syariah ini bukan ekonomi yang anti ekspor silahkan ekspor tetapi harus mengutamakan lebih dulu DMO domestik market obligation tentu dengan mekanisme harga yang juga mekanisme harga yang bukan spekulatif dan gambling nah celakanya kita lebih menggunakan mekanisme yang ada di atas produksi domestik itu bersama-sama dikonsumsi ditarik oleh konsumsi luar negeri dan konsumsi domestik akhirnya apa? tidak akan pernah cukup produksi domestik karena itulah kemudian ketika dia tidak cukup maka apa? maka akan selalu defisit minus ketika dia berada dalam posisi defisit maka apa? secara teori jelas itu adalah apa? akan mengalami kecenderungan akan naik akan naik cenderung akan naik harga itu kalau sudah defisit atau shortage misalnya kekurangan pasti dia naik harga nah ini yang kita pakai ini yang terjadi jadi dan ini terjadi kita perlu ketahui ini terjadi konsumsi luar negeri konsumsi domestik ini bisa kenapa kemudian kita bersaing dengan luar negeri itu karena market liberalisasi fasad alias free trade perdagangan bebas perdagangan bebas yang kita anut akibatnya Indonesia yang notabene ditanam sawit itu sendiri itu kemudian harus bersaing dengan konsumsi luar negeri yang jelas secara kekayaan mereka relatif lebih 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 banyak duitnya artinya artinya kalau jual ke luar negeri lebih dapat asil untung yang besar daripada untuk memilih kebutuhan dalam negeri kan begitu kan betul sekali jadi mereka bisa menawar dengan harga yang lebih lebih mahal konsumsi luar negeri nah jadi disini liberalisasi pasar disini liberalisasi pasar jadi kita bersaing dengan masyarakat luar negeri ditambah kemudian mekanisme harganya di pasar komoditas berjangka yang memang spekulatif gambling spekulatif gambling jadi ini juga sangat berkaitan dengan liberalisme ekonomi kapitalistik ini yang kedua yang ketiga produksi domestik produksi domestik kenapa kita tidak Indonesia tidak bisa udah lah untuk ekspor aja tidak bisa karena memang Indonesia menganut yang namanya kebebasan kepemilikan harta kekayaan atau alias sumber daya alam makanya kemudian kalau kita kembali ke sini tadi kita kembali ke mana kasus kasus yang namanya CPO mari kita lihat datanya kelapa sawit ini dari sisi kepemilikan kepemilikan itu 61,8 produksinya produksi kelapa sawit 61,8% dari dari siapa itu swasta sehingga kita kemudian negara juga kesulitan untuk melakukan kontrol itu kendali itu karena sudah di tangan pihak swasta produksinya dan luas luasan kelapa sawitnya itu 55% 56% itu dari swasta perkebunan besar swasta terus kemudian rakyat yang untuk rakyat kecil bukan perusahaan itu 40,3% saja 41% pemerintah hanya 3,8% karena itulah kemudian kalau kita tadi kembali ke sini maka sangat wajar kemudian kalau ini semua bermasalah dari sisi produksi barangnya itu bermasalah dari sisi mekanisme pembentukan harganya bermasalah dari sisi supply and demand tadi mengutamakan masyarakat domestik atau tidak itu juga bermasalah inilah gambaran besar yang namanya konsekuensi negatif dari liberalisasi liberalisasi ekonomi akan kena semuanya dari sisi kepemilikan bermasalah bergantung kepada pihak asing jadinya dari sisi tadi apalagi yang namanya yang namanya crude oil minyak mentah minyak mentah kita memang kalau kita lihat datanya kita sejak tahun 2003an itu sudah defisit sudah defisit kita konsumsi sekitar 1,5 juta barrel produksi hanya sekitar 800-900 ribu barrel defisit kita gak bisa ngapa-ngapain kita nih gak bisa ngapa-ngapain kalau defisit seperti ini maka sangat bergantung kepada asing tapi celakanya CPO CPO itu kita juga bergantung kepada asing padahal tidak defisit padahal tidak defisit padahal tidak defisit kalau urusan supply demand kita tidak ada masalah secara teori mutlak secara teori mutlak gak ada masalah kalau BPM tadi tidak oversupply tapi malah jadi sasaran pasar kan begitu betul itu nanti hanya akan ditarik ke luar negeri juga kenapa dari mekanisme pembentukan harganya yang tadi yang spekulatif ditambah kemudian kita ini liberal artinya konsumsi produksi domestik itu juga bisa ditarik oleh konsumsi luar negeri maka jangan heran kalau rakyat Indonesia nanti akan selalu dirugikan berapapun surplusnya itu akan ditarik ke luar negeri jadi ini tidak hanya soal supply and demand tetapi ternyata liberalisasi pasar free trade perdagangan bebas yang ini sangat jelas saya pikir ini datanya belum lagi atau alat tukar medium of exchange yang kita gunakan yang kita gunakan untuk membeli barang tadi kita defisit kita defisit berapa kalau kita produksi 1,5 produksi 900 800 konsumsi 1,5 minus sekitar 600 itu belum dikurangi dengan jenis minyak yang tidak bisa kita olah sendiri akhirnya kemudian harus di ekspor ini sekitar 500 sampai 600 ribu barrel 300 ribu barrel tetap harus di ekspor nah ini kan kita defisit itu menggunakan apa kita menggunakan kita lihat datanya 99% impor migas kita itu pakai US dollar 99% pakai US dollar mari kita lihat rupiah kita kalau jualnya pakai apa jual Indonesia pakai dollar juga nah kita belinya 99% pakai dollar mari kita lihat data kita nih dalam berapa hari itu rupiah sudah berapa berapa puluh berapa puluh rupiah berapa puluh rupiah anjloknya kalau kita hitung sejak awal januari 2022 ini atau year to date itu sekitar minus 1,2% depresiasinya 200 rupiahan 200 lebih 200 lebih kurun anjloknya padahal kalau kita anjlok 200 lebih coba kita lihat kalau kita punya utang 1 juta dolar anjloknya 100 rupiah saja dari 14.000 menjadi 14.100 itu kita menggelembung utang kita menggelembung utang kita itu menjadi 14,100 miliar jadi sekitar 100 miliar kita bertambah utang itu hanya anjlok 100 rupiah dengan utang 1 juta dolar utang kita sekarang berapa berapa ratus dolar berapa 400an dolar US dollar utang luar negeri kita itu kalau anjlok 100 rupiah nah 99% tadi 99% kita beli minyak pakai dolar bayangkan berapa berapa banyak yang harus kita tanggung bebannya semakin banyak semakin besar gara-gara kita menggunakan mata uang kertas dan mata uang kertas ini itu adalah ciri khas dari ekonomi kapitalistik juga jadi dari ujung ke ujung semuanya ini ini diakibatkan oleh ekonomi yang kapitalistik liberal nah ini kita belum bicara dari sisi sektor moneter sektor moneter lebih lanjut kalau tadi mata uang itu moneter sekarang lebih lanjut adalah tentang tingkat suku bunga ketika inflasi naik inflasi di Amerika itu tertinggi dalam 40 tahun begitu pula di Inggris maka mereka akan menaikkan suku bunga suku bunga naik maka dolar-dolar di Indonesia itu berpotensi besar akan loncat akan lari capital flight akan lari akan loncat maka mau tidak mau BI itu harus menaikkan suku bunga agar dolar tidak lari tadi tapi kalau suku bunga acuan BI naik 7 days report itu naik maka apa suku bunga pinjaman naik suku bunga pinjaman naik maka apa UMKM collab semua sekarang aja sudah masih tiarap semua kok merangkak semua kok kalau kemudian dinaikkan suku bunga pinjaman semakin menghantam dari yang namanya UMKM gitu jadi dari dua sisi ini kita sudah makanya kemudian ibu-ibu mencius ini mengatakan kita sekarang berada krisis di atas krisis krisis di atas krisis betul sekali kalau kita lihat di sini krisis di atas krisis tapi celakanya meskipun mengatakan sudah krisis di atas krisis solusinya lagi-lagi tidak pernah keluar dari yang namanya ekonomi kapitalistik jadi seperti ini gambaran gambaran apa gambaran gambaran holistik gambaran holistik view-nya itu yang jadi kita mau kemanapun kita akan 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 kena terlebih kemudian kalau kita lihat pemerintah sendiri memang sejak jaman jaman PSBY ini menargetkan bahwa seluruh jenis BBM harga BBM di Indonesia itu energi itu adalah non-regulated jadi bahasanya itu adalah apa keekonomian non-regulated harga pasar semacam-macam tetapi intinya apa tidak mau subsidi intinya tidak mau subsidi kenapa tidak mau subsidi tadi supaya kemudian investor asing masuk ke Indonesia untuk apa untuk mau mengeksploitasi minyak yang ada di Indonesia itu kan salah satu alasannya kenapa mereka tidak mau mengeksploitasi karena harga bukan harga keekonomian persis seperti listrik kenapa kemudian listrik dinaikkan tarif setrumnya agar investor masuk investor masuk berinvestasi kemudian kebutuhan ketersediaan sumber daya energinya kemudian terpenuhi ini lagi-lagi bicara tentang lagi-lagi nanti paradigma liberal paradigma liberal padahal kalau kita kejar kita mestinya tidak tidak bergantung kepada investor asing ada ada dana yang tersedia sampai hari ini sampai data yang terbaru saya miliki bulan Januari kredit nganggur uang nganggur di perbankan Indonesia itu 1.700 triliun 1.700 triliun itu bisa untuk apa itu kenapa kemudian tidak dipakai kenapa tidak dipakai lagi-lagi memang ini bukan semata tidak ada dana dananya ada 1.700 di bank umum tapi kenapa tidak dipakai ini adalah paradigma liberal paradigma liberal tata kelola yang liberalistik makanya tidak heran kalau kita memahami bahwa kalau ini memang tidak keluar dari out of the box cara berpikir yang keluar dari kerangka yang sudah sudah rusak itu maka tidak akan pernah ketemu yang namanya solusi tidak akan pernah ketemu ganti rezim akan ketemu lagi permasalahan yang serupa kalau Bang Atta sendiri melihatnya 1.700 triliun itu tidak dipakai itu karena apa apakah karena prioriti lebih menarik ditasarufkan di sektor real atau sektor non real daripada sektor real atau karena satu pertimbangan tertentu yang terkait yang terkait safety idle cash yang ada di perbankan terumum itu 1.700 triliun itu undisbursed loan istilahnya pinjaman yang belum ditarik sudah di ACC kira-kira disetujui oleh bank tapi belum ditarik kenapa sektor real tidak mau narik karena memang kondisi bisnis lagi tidak tidak baik kondisi bisnis lagi tidak baik akhirnya apa akhirnya mereka juga tidak mau menarik pinjaman terlebih yang namanya suku bunga juga dari awal suku bunga itu sejak awal juga tidak fair suku bunga itu nah jadi mereka tidak mau narik itu nah kalau mereka tidak mau menarik itu perbankan juga yang namanya perbankan itu harus selalu bayar bunga apa bayar bunga simpanan bunga simpanan bank itu kan dananya dari mana dari deposit deposit masyarakat deposit masyarakat nah yang namanya deposit masyarakat simpanan masyarakat itu harus bayar bunga simpanan bunga simpanan harus terus dibayar sementara kemudian pinjaman tidak 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 naik-naik masyarakat tidak mau minjam 1.700 triliun masih begitu banyak kalau kita lihat angka LDR nya LDR itu sekarang 80% padahal kalau sebelum pandemi itu di atas 90% 95% loan deposit deposit rasio-rasio pinjaman pinjaman yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan deposit atau simpanan yang masuk ke bank itu sampai 95% sebelum pandemi sekarang itu hanya 80% hanya hanya 80% maka apa beban bunga itu akan semakin tinggi beban bunga simpanan bagaimana perbankan mengatasi beban bunga simpanan perbankan harus menyalurkan uangnya kemana surat berharga negara surat berharga negara sehingga kalau mengatakan surat utang itu hanya menguntungkan gilis para oligarki kepala para kapitalis itu benar adanya itu fakta data-data seperti itu jelas kita tahu yang namanya perbankan itu 50-an persen paling tidak kalau sebelumnya beberapa tahun yang lalu itu mungkin 50-60 persen itu perbankan itu milik asing sebuah data mengatakan begitu katakanlah sekarang 50-40 persen itu masih milik asing meskipun itu bukan milik asing kita tahu yang namanya kepemilikan domestik itu siapa juga yang punya kita juga tahu oligarki oligarki juga sangat berkaitan erat dengan yang namanya pihak asing juga jadi inilah tingjauan dari sisi dari sisi sektor real maupun dari sisi monitor kita kena semua makanya kemudian yang paling bermasalah yang paling kena kalau istilahnya adalah ada istilahnya disebut dengan teori balanced effect efek daripada neraca keuangan jadi ketika masyarakat sudah tidak berdarah-darah masyarakat berdarah-darah kemampuan daya belinya maka ujungnya ujungnya ke negara lagi ujungnya ke negara negara ketika dia tidak mampu tidak mampu menahan beban keuangan yang 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 ditransfer dari masyarakat itu tadi ujungnya apa utang juga utang ujungnya kemana utang ujungnya kepada asing lagi utang ujungnya ke asing lagi dan jelas ini berarti ujung-ujungnya ke asing jadi semakin kuat cengkeraman asing itu jadi seperti itulah kira-kira gambaran gambaran holistik jadi Bang Hatta ini sangat yakin nanti naik harganya ya karena di blueprint pen tadi disebutkan blueprint pen 2005 sampai 2025 itu trendnya itu nanti subsidi-nya dijabut karena itu membuka kran liberalisasi sektor energi terutama kalau kita bicara soal domain pembahasan kita sesuai dengan tema kita Bang Hatta kami sangat yakin kami sangat yakin ini bakal dinaikkan karena kondisi utang kita sudah 7 ribu triliun itu dari pemerintah yang utang dari BUMN keuangan non-keuangan sekitar 1 ribu triliun 8 ribu triliun maka itu akan dinaikkan dinaikkan pun itu nanti beban 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 APBN Raca Keuangan Pemerintah fiskal kita itu juga akan masih terkena beban cukup besar jadi meskipun naik itu terkena juga tetap besar karena yang namanya tadi dikatakan kita ini surplus kan salah satu Dewan Gubernur BI juga mengatakan untungnya kita ini masih ketiban untung durian runtuh juga tapi itu keuntungan itu didapatkan oleh siapa pihak domestik karena sumber daya alam yang tadinya batubara CPO itu swasta yang mendominasi yang memiliki jadi keuntungan itu bukan masuk pemerintah pemerintah pun hanya pajak pajak hanya berapa pajak hanya berapa bayangkan misalnya batubara batubara itu sekitar 600 juta ton kalau tidak salah 600 juta ton dalam setahun 600 juta ton bayangkan kalau 100 100 dolar saja per ton kalau tahun 2021 sekitar 100 dolar itu berapa triliun berapa ratus triliun 500an triliun kita dapat itu duitnya tetapi itu kan diambil oleh pihak swasta kita hanya ketibaan dapat pajaknya saja jadi yang diuntungkan ya swasta bukan Indonesia jadi ya inilah maju kena mundur kena semua kena dari sisi sektoril kena dari sisi monitor kena kena-kena begitu Pak oke Bang Hatta ditahan dulu saya coba beralih ke Bang Agung Bismuwardana Bang Agung Bismuwardana masih monitor Bang oke monitor monitor Bang ya seberapa realistis skema yang Anda tawarkan tadi apa pemerintah kalau punya goodwill untuk melakukan skema-skema yang Anda tawarkan tadi sebetulnya punya setidaknya ada progres untuk bisa mengendalikan semuanya dan bisa tidak sampai kepada pilihan kebijakan kenaikan harga energi ini tetapi persoalan fundamentalnya seperti yang diurui oleh Bang Hatta itu adalah berkait dengan liberalisasi bukan hanya persoalan berkaitan dengan penyelamatan di sektor fiskalnya tetapi ini berkaitan dengan informen di sektor monetarnya karena kalau bicara soal perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan energi ini ternyata juga terkait dengan seperti apa sebetulnya standar dolar terkait dengan seperti apa nilai rupiah bisa benar-benar bisa bisa terkonversi bisa seimbang seimbang dengan standar mata uang yang sudah ditetapkan dan menjadi sebuah kesepakatan sejak Britain World tadi dan kalaupun bisa bersaing mungkin liberal sekalian kan begitu Indonesia tapi liberalnya harus super liberal bukan liberal liberal-liberalan sebagai sebuah negara yang contoh negara liberal tentu ini sesuatu yang sangat retan sekali tidak mungkin kalau orang Jawa itu tangih lamun seperti seperti apa sebetulnya Bang Agung Wisnuwardana ada problem mendasar sebetulnya kalau pilihan kebijakan itu diambil dengan opsi bagian perbagian saya tadi coba merangkum bagaimana kondisi negeri ini ditambah dari yang dilampaikan Bung Hatta jadi ibarat orang kan sekarang ini harga minyak dunia lagi naik terus kemudian kalau ini diimbaskan kepada ini saya melihat dari sudut pandang resim hari ini jadi kondisi minyak dunia naik menyebabkan subsidi bisa berdarah darah sementara mau subsidi gak enak uang mencoba narik dari PPN 11% gak berhasil terus kemudian mau minjem ke luar negeri salah satu opsinya ini saya dapat kabar itu juga tantangan tantangan untuk bisa nambah utang baru bukan gak bisa mungkin bukan gak mau tapi siapa yang mau siapa yang mau ngutangi ini masih menjadi sebuah pertanyaan jadi ketutup di bagian itu PPN gak berhasil utang gak berhasil pilihannya nyetak uang kecuali kalau 11 ribu triliunnya realistis ya kenapa kecuali kalau 11 ribu triliun kemarin yang disampaikan dari Jokowi itu realistis ya aku gak ingin bicara itulah aku gak mau bicara itu nah misalnya lagi ditambah kondisi apa tadi saya katakan monyetak uang ternyata sudah disemprit oleh IMM disemprit oleh IMM jadi ini ibarat orang ya peluang macam-macam sudah gak bisa dilakukan jadi saya setuju yang berikan bunga tata tadi itu kemungkinan bakal naik lah dengan dua pola ya naik itu mana dua pola naik betul-betul dinaikkan atau barangnya pasokannya dikurangi nah itu soal permainan rezim aja menata itu jadi peluang untuk naik itu tinggi ini bicara kondisi existing hari ini bicara kondisi kondisi existing hari ini nah saya setuju sekali bahwa kita gak bisa bicara kondisi existing ini ya bicara kondisi existing sekarang kalau bicara kondisi existing sekarang ya kita diminta empati sama rezim kita dipinta empati lah minta tolong lah kondisi kayak begini gimana lagi gak ada uang dan sebagainya hampir di semua media sosial saya banyak orang yang begitu semuanya itu jadi komennya itu tolong diempati lah kondisi negara lagi begini-begini begini-begini enggak saya bilang enggak empati pokoknya tolak nah sekarang kan kita berarti ini momentum menurut saya malahan momentum mikir lagi negara ini kita routing lah kita tarik akar masalahnya ada dimana dan tadi sudah disimpulkan Le Punggata dengan penjelasan yang sangat lengkap bahwa problem kita ini memang liberalisasi 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 energi ditambah lagi juga persoalan kita itu masih terlibat dengan komoditas pasar berjangka pasar berjangka terkait dengan komoditas ini terus kemudian terkait dengan dolar coba kita berani lah misalnya jual produk kita ini pakai rupiah saja lah gitu mungkin agak berbeda itu ya itu persepsinya nah sekarang ini mau tidak kita routing narik ke akar masalahnya dan menyelesaikan akar masalah ini stop liberalisasi stop penggunaan dolar stop bermain-main dengan komunitas pasar berjangka ini semua berani kita selesaikan gak kalau kita berani menyelesaikan ini dan kita bilang benar-benar sama rakyat kita mau lepas dari ini semua mohon pengertiannya kita mau masuk dalam akar masalahnya saya yakin kita akan memulai dari nol tapi dengan bagus gitu loh nah oleh karena itu ini momentum juga negeri ini men serius itu ganti sistem sudah ini ganti sistem ini sekarang ini karena nanti-ganti rezim sekalipun mau siapapun nanti ya mau sekalipun Pak Anies Baswedan nah sekarang gak terbuka aja lah saya ngomong agak terbuka gak masalah sekalipun Bang Anies Baswedan Bung Anies Baswedan yang sekarang yang banyak dicintai masyarakat hari ini ya tapi kalau persoalan yang disampaikan Bung Hatta tadi gak diperesin liberalisasi hulu hilir gak diperesin main dengan dolar gak diperesin main komunitas berjangka gak diperesin semua stop polanya semua misalnya ya ya kita akan kembali mengukir masalah-masalah baru ditambah kalau ternyata nanti pemimpin negeri ini gak strong leader sudah lah sudah lah sistemnya rusak kayak begini pemimpinnya hawa-ha-ha aja udah akan dipukulin dengan enak sekali oleh kepentingan-kepentingan asing dan kepentingan liberal nah sekarang sekarang malah kesempatan buat kita hari ini ayo kita terbuka saja sistem apa yang sebenarnya diterapkan di negeri ini saya semakin menguatkan ini letak Pancasila sudah gak ada lagi mas disini diskusi tentang Pancasila gak ada tempatnya lagi di korum-porum ini sudah gak ada tempatnya maksud saya gak ada tempatnya itu kita sedang gak bicara tentang Pancasila sekarang memang sekarang bicara kapitalisme liberal yang sedang menghegemoni dunia sekarang ini menghegemoni dunia nah sekarang malah kesempatan buat kita untuk stop itu semua kita berbicara pada routing akar masalah terus kemudian kita selesikan akar masalah itu nah akar masalahnya berarti stop liberalisasi stop komunitas pasar bersangka stop untuk penggunaan dolar dalam perdagangan dunia ini nah kalau ini semua dilakukan kita mulai dari nol yuk kita lihat lagi hidrokarbon nanti saya berpikir juga kita perhatikan kontek lingkungan nanti ya apakah apakah kalau kita menggali hidrokarbon tadi saya katakan peluang ya kalau kita menggali hidrokarbon cekungan hidrokarbon kita gali lagi dengan kemandirian energi kita dengan betul-betul energi itu untuk rakyat ya energi kembali milik rakyat dan dilayani untuk rakyat gitu istilahnya bukan berbisnis dengan rakyat kalau yang ada sekarang kan nama saya saya membacanya berbisnis dengan rakyat yang terjadi benar-benar energi untuk pelayanan kepada rakyat berarti dilihatnya dari harga produksinya harga pokok produksinya nanti dilihat barang itu menjalurkan benar-benar rakyat mungkin tidak dilakukan mungkin dengan basis cekungan yang ada sekarang masih memungkinkan digali walaupun nanti saya tetap kita harus berbicara dengan teman-teman lingkungan hidup apakah kalau kita habisin ini cekungan yang 128 tadi bermasalah enggak secara lingkungan gitu kan kalau itu bermasalah maka kita harus mulai merumuskan energi baru terbarukan energi baru terbarukan jadi kalau kita mulai dari nol kita komunikasikan kepada rakyat kita diskusikan kepada rakyat kita sedang ganti sistem nih sekarang nih sistem liberal stop semua dengan seluruh rangkaian yang sampaikan bunga tadi stop semua kita kembalikan kepemilikan minyak dan gas kepemilikan listrik kepemilikan sumber daya alam menjadi milik rakyat secara keseluan muslim sehingga oleh karena itu kita akan berikan harga kepada energi ini dengan harga pokok produksinya saja nah dengan cara seperti itu kita sampaikan kepada rakyat kita edukasi rakyat kita sedang ganti sistem sekarang ini stop dolar juga ya stop dolar Amerika Serikat Rusia aja berani bermain-main seperti itu maksud kita enggak berani beranilah ya kita harus bermain seperti itu nah kemudian setelah itu kita sampaikan kepada rakyat edukasi rakyat kita tata saat pertama mungkin demi kemahasalatan negeri ini kita mainkan 128 cekungan di druparkun dulu tadi ya sambil jalan tata energi baru terbarukan bang karena peluang energi baru terbarukan ini tinggi Indonesia itu tinggi dari mulai air dari mulai apa namanya ini matahari matahari ya terus angin ini peluang yang bisa dilakukan dan saya melihat talenta-talenta negeri ini termasuk talenta-talenta ilmuwan-ilmuwan muslim itu memungkinkan menemukan energi baru terbarukan oke ya sambil jalan tapi bang ya nanti kalau sistem ini jelahkan pada kita untuk ditata setelah Islam misalnya ya maka kita akan habisi apa bukan habisi ya menata cekungan tadi 128 tadi itu agar supply-nya terpenuhi sambil jalan energi baru terbarukan ditata agar apa karena saya juga khawatir bang karena saya belum punya data yang clear resiko buat lingkungan apa kalau fosil ini dihabisin betul gitu ya saya yakin akan beresiko untuk emisi karbon ya oleh karena itu kita harus menata energi baru terbarukan sampai titik tertentu nanti kita akan punya nanti berapa basis balancing yang clear untuk energi fosil berapa energi baru terbarukan berapa ketemu jalannya nah disinilah nanti sistem ini akan berjalan dengan baik ada pertanyaan kemudian apakah bisa kita itu memenuhi itu kita ambil yang lain dong contoh batubara sekarang royalti batubara kemarin berapa untuk kalau nanti ditanya gimana kita untuk kepentingan 2700 triliun tadi kalau gak pakai utang kalau gak pakai ini bisa batubara nikel nikel tuh sekarang diserahkan sama asing semua hampir sebagian besar loh cina minded semuanya kalau kita lihat gimana kita itu punya basis nikel terbesar gak tahu nomor 3 atau nomor 1 kalau gak salah nomor 1 terbesar di dunia belum boksitnya bang belum yang lainnya artinya kita membaca energi ini tidak sekedar energi ansik tapi kita punya peluang-peluang yang lain minerba ya mineral batubara termasuk emas ya itu kita akumulir semua agar dana-dana yang ada di sektor-sektor yang lain ini bisa kita gunakan untuk mensuplai kebutuhan pembangunan energi secara fundamental bayangan saya karena hitung-hitungan saya kapan waktu saya minta bantuan Ustadz Hatta ternyata beliau masih belum punya tapi ini saya tantang ke depan sepertinya kita proposal kilapah ini harus didetailkan semuanya clearkan semua kita promosikan semua ini dengan kedetailannya saya udah ngitung 6 komoditas bang ya kemarin ya 6 komoditas itu bisa menghasilkan kurang lebih 4.215 triliun termasuk di dalamnya kehutanan termasuknya ikan ya ikan itu besar banget kandungan ikan itu tinggi sekali sebenarnya kalau kita bisa kendalikan dengan baik ini kita bisa menjadi pemasukan yang luar biasa anggap saja energi kita stop pada titik tertentu anggap saja nanti 128 cekungan itu sudah dipakai 20 berarti sisanya sekitar 111 ya kita ambil 70 saja 70 cekungan mau di optimalisasi sedangkan sisanya jangan di eksploitasi karena kalau di eksploitasi misalnya mengganggu lingkungan energi baru terbarukan dibiayai dengan biaya-biaya dari dana-dana yang lain tadi termasuk efisiensi birokrasi termasuk dari semua pangkas kalau sistem ini diserahkan pada kita stop IKN pasti saya akan lakukan nih stop IKN stop biaya-biaya untuk pembangunan tol infrastruktur yang gak genah itu semua itu tarik semua biayanya untuk menutupi sektor energi ini ini semua kita lakukan untuk melakukan efisiensi sekaligus untuk menghasilkan energi murah untuk rakyat kalau ini semua dilakukan Mas maka insya Allah yakin saya Indonesia bisa mandiri secara energi Indonesia bisa mandiri secara energi bahkan kita bisa surplus energi bahkan kita bisa surplus energi tergantung apakah kita mau routing pada sistemnya tadi ini agak mendasar ini memang pertanyaan gelengnya kira-kira gini kalau Pak Jokowi mau Wani Pora Pak hentikan permainan dengan dolar Wani Pora Pak KKKS itu hentikan semua untuk mereka suruh pulang ke luar negeri kalau mereka mau tetap di Indonesia cukup service cost mereka sifatnya service cost jadi apa namanya karena kita gak punya alat gak punya macam harus kira-kira tak bayar beberapa sekian-sekian semuanya tetap kembali pada harga pokok produksi jadi service cost saja kemudian berikutnya apalagi tadi itu kita gak bermain-main dengan komoditas pasar berjangka stop semuanya kalau ini mau dilakukan Wani Ora Pak Jokowi kira-kira pertanyaan kita gitu ya pertanyaan kita pada presiden berikutnya juga Wani Ora Pak Anies Baswedan kan gitu-kira-kira kan sekarang declare Pak Wanies kalau mau maju berikutnya berarti Pak Anies harus membahasakan dengan terbuka Wani Pora neora Wani yaudah jangan pernah bermimpi kita mandiri secara energi gitu saja kalau bayangan saya jadi sekarang ini kita butuh solusi fundamental sehingga ini Mas Selamat Bung Hatta ini kesempatan buat kita untuk menyuarakan kembali ganti sistem ganti rezim ganti sistem ganti rezim kalau saya terus terang saja menawarkan kilafah jadi ini berulang-ulang lewat PKD ini kita menawarkan kilafah sekaligus pada ekonom syariah Bung Hatta dan kawan-kawan saya tantang Anda untuk mendetailkan nanti itu apa poin-poin kekuatan sumber daya kita ini kapan waktu kita simposium nasional penawaran kilafah kira-kira begitu lah yang kita bisa mainkan disponsorsi PKD disponsorsi PKD dengan serius kita tawarkan pada negeri ini dan kita terbuka sehingga nanti jangan sampai ini Bung Hatta ini masih aman dari buzzer-bazer kalau saya gak aman dimana-mana karena buzzer-bazer ini mohon ya kita diskusi secara intelektual tenang tidak emosional apa yang sedang kita tawarkan sekarang yang kita tawarkan konsep betul-betul ya konsep manifesto blueprint yang kita tawarkan itu betul-betul blueprint penanganan pengelolaan energi negeri ini tentu nanti tidak hanya energi karena saya khawatir kalau kita bahas hanya puzzle-puzzle Bung kalau puzzle-puzzle memang kita itu sekarang itu dipaksa untuk menaikkan harga kalau kita memikirkan puzzle hari ini sekali lagi ya kita gak mikirin yang lainnya puzzle minerba kita gak pikirin puzzle pangan kita gak pikirin puzzle hutan kita gak mikirin puzzle pendapatan yang lain kita dipaksa hari ini untuk menaikkan harga dan kita diminta dipaksa untuk empati pada rezim hari ini benar-benar saya menurut saya nah itu gak bisa kita melihat seluruh aspeknya seluruh aspeknya sumber daya alam negeri ini energi termasuk juga pangan bagaimana nanti karena kita itu sekarang tantangannya Bung Hatam menurut saya ketahanan energi ini pasti pertanyaan menggelitik yang harus dijawab kemudian ketahanan pangan kemudian terkait healthy 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 itu apa namanya kesehatan kesehatan pasti itu akan bicarakan kemudian nanti terkait dengan performa agraria bagaimana penataan lahan di negeri ini dan bagaimana penataan reforma agraria di negeri ini agar bener-bener lahan itu bisa dimanfaatkan baik karena persoalan CPO itu juga gak bisa dilepaskan dari persoalan lahan bagaimana lahan kita hari ini kan Pung Hatta kapan waktu menampilkan data kalau gak salah di atas berapa persen 60% itu sudah lahan swasta sementara negeri ini BUMN-nya perkebunan itu hanya 6% ini kan berarti ada persoalan agraria itu harus diselesaikan bagaimana blueprint kita untuk energi bagaimana blueprint kita untuk apa namanya ketahanan food security kemudian bagaimana blueprint kita tentang healthy bagaimana blueprint kita tentang agraria saya pikir ini harus kita jawab secara komprehensif secara komprehensif karena energi gak bisa lihat dari energi kita akan lihat dengan lainnya juga nah aspek ini yang menurut saya harus kita routing betul-betul pada sistem saya setuju yang sampaikan Bung Hatta tadi itu kita routing sampai sistem nah sekarang pertanyaannya siapa strong leader yang berani untuk menerapkan sistem ini kalau Pak Anies Baswedan siap yaudah kita mainkan sistem ini dari sistem kilafah sistem kilafah agar tadi itu bukan lagi opsional jadi penawaran yang ditampaikan Bung Hatta tadi bukan lagi opsional tapi hukum syara karena hukum syara ya berarti kan harus dijalankan harus dijalankan sebagai bagian ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimana impact dari ketakwaan itu tadi kemaslahatan buat rakyat keberkahan itu termasuk di dalamnya tidak ada kesempitan dan akan diberikan keberlimpahan ini peluang di negeri ini sehingga saya betul-betul menawarkan pada seluruh intelektual muslim hari ini kapan waktu kita diskusi panjang dan ini domain teman-teman intelektual menurut saya yang harus mendetailkan itu sebagai buah blueprint bagaimana syariah menjawab semua tantangan-tantangan tadi dan mungkin kita kirimkan blueprint kita kepada Menkopol Hukam kepada Presiden kepada DPR inilah blueprint kita dan kita tawarkan kepada siapapun untuk ketahanan energi ketahanan pangan ketahanan kesehatan kita termasuk performa agraria kita gitu Bang bayangan saya Bang ya terima kasih Bang Agungusno karena kita sudah lebih sampai terima kasih juga kepada Bang Muhammad Hatta saya pikir ini persoalannya tinggal political will karena sudah jelas bahwa problem yang ada sekarang ini bukan hanya problem rezim tampilan kebijakan ditunjukkan oleh satu tampilan yang ditunjukkan para penguasa tapi basis yang digunakan sebagai referensi ini tatanan lilai atau sistem dan sistem yang sekarang dipraktekan tidak dibuji secara faktor apapun alatannya sesungguhnya adalah sistem kapitalis liberal dan sangat nampak liberalisasi di semua level kebijakan yang itu yang fundamental untuk kebijakan di sektor pengambilan low making prosesnya pembawatan produk aturannya yang dipakai sebagai legitimasi di dalam melangkah berbagai implementasi berbagai kebijakan jadi yang diure oleh Bang Agung Usnuwardana sangat menarik karena beliau melakukan pendekatan deduktif dulu rincian-rincian dulu sampai kemada ujungnya sebetulnya proposal khilafah proposal khilafah itu kira-kira operasional implementasi operasionalnya seperti itu tadi bagaimana ketahanan-ketahanan tadi bisa dimujukkan itu sangat bergantung cuman memang persoalannya tadi adalah goodwill dan political will itu akan sangat diuntungkan seperti apa pilihan sistem politik yang sekarang diampu karena justru pilihan sistem politik itu yang nanti akan diuntungkan seperti apa hasil-hasil keputusan politik itu diambil terkait dengan seperti apa politik fiskalnya seperti apa politik monetarnya dan saya kira ini menjadi bagian penting untuk diberikan edukasi supaya tidak ada salah paham atau pahamnya yang salah kira-kira begitu semoga kita semakin bisa meningkatkan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar bisa semakin terang membuat penjelasan mengenai urusan umat ini dengan meyakinkan kita semuanya bahwa sesungguhnya afkar wahkamul islam oleh Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah s.a.w. itu di dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan kehidupan manusia hanya mungkin kita ini kesat katanya orang Jawa kurang benar-benar pintar menggali apa yang sesungguhnya tersirat dan tersurat yang ada di dalam masnasara itu lalu kemudian kita menjadi orang yang apa orang yang kurang bijak orang yang tidak adil melihat bagaimana sesungguhnya semuanya sudah diberikan solusinya Allah subhanahu wa ta'ala dari saya saya sampaikan jazal orang semuanya saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh